Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi versi Bandung terbaru Dan untuk H-2 ini ada satu himbawan nih buat teman-teman Boboto Yang memang harus saya sampaikan juga karena ini titipan gitu ya Dan biasanya buat teman-teman Boboto yang biasa meliput untuk versi pelatihan untuk sementara waktu sampai besok Katanya tidak boleh dulu karena dibatasi Karena versi harus betul-betul siap, versi harus betul-betul memang konsentrasi Tidak boleh ada spionase katanya Jadi takutnya ya detik-detik terakhir menghadapi laga perdana ini memang penting sekali Jadi setiap detik, setiap taktik ataupun untuk skema yang biasanya ada di latihan ini tidak diekspos dulu Jadi ini pesan dari manajemen yang mana ya harus setidaknya ditahan dulu saja Nanti ada waktunya lagi Katanya ketika memang latihan terbuka boleh didatangin Boleh untuk disaksikan Tapi 3 harian ini mohon tidak disebarkan dulu Jadi ya ditahan dulu saja Kalaupun memang di luar stadion ya mangga saja Tapi tidak sampai mempublikasikan Katanya tidak sampai ya mengganggu para pemain Jadi ya biarkan pemain, pelatih itu berkonsentrasi dulu untuk laga perdana besok gitu ya Untuk pesannya Jadi ya mudah-mudahan kita terima dulu saja Karena beberapa saat ini memang untuk pertandingan 3 laga awal ini sangat menentukan langkah Persib Bandung Baik, untuk yang kedua ini ada pertanyaan mengenai apakah benar konser Salon 7 jadi atau tidak Katanya kan jadi walaupun di lapangan atau tidak di lapangan gitu ya di area parkirnya Nah ini saya tidak begitu yakin teman-teman apakah jadi atau tidak Tapi untuk kabar terakhir untuk promotornya memang mengatakan sedang diusahakan Karena yang pertama di Siliwangi gagal, yang kedua di Gebella Memang ya mungkin tidak semua diajak ngobrol terutama Wahaji gitu ya Nah ini sedang diusahakan kembali Dengan segala situasi yang ada katanya Tidak merubah jadwalnya yang kurang lebih 28 September gitu ya Sesuai jadwal dan tiket pun memang terus dijual Sehingga ya mudah-mudahan tidak ada pemindahan venue Karena sesuai dengan yang sudah diobrolin menurut promotor Kita juga mengambil contoh beberapa konser di stadion ya aman saja gitu ya Baik-baik saja jadi mudah-mudahan ditanggapi dan setelah ada pembicaraan lebih lanjut Nanti ada kabar lagi teman-teman Jadi masih 50-50 gitu ya Jadi ya Gebella masih bisa dipakai konser Kalau memang beberapa elemennya terpenuhi oleh pihak promotor Jadi ditunggu saja buat teman-teman yang memang fansnya Selaging juga gitu ya Jadi ya emang nggak nanti ditunggu untuk informasi lebih lanjutnya Dan terakhir ini teman-teman ada juga yang mempertanyakan tadi untuk video tadi siang Kenapa Persib Bandung memang dirata-latakan pemainnya sudah berusia tua gitu ya Walaupun ya bukan tua dalam ya dalam harfiah juga gitu ya Kalau memang secara nyata tua ya dibilang tua Tapi kalau kemampuan kan siapa yang tahu gitu ya Usia ya hanya angka saja Namun ya begini teman-teman Jadi kenapa tidak pernah atau tidak berani menurunkan pemain muda Nah ini kita ambil contoh ya dari Bojanhodak ke belakang sedikit gitu ya Jadi kalau Bojanhodak ketika datang ke Persib Bandung musim kemarin pun Itu kan tentunya dengan pressure yang tinggi teman-teman Di saat Persib sedang berada di papan bawah Dan ketika menerima pinangan Persib Bandung pun Ini sudah dijelaskan gitu bahwa Targetnya adalah memperbaiki kelas main Persib Bandung Jadi setelah memperbaiki kelas main Baru ada agreement baru bahwa Ya tolong bawa Persib ke papan atas Karena setelah ada di papan atas Tolong bawa Persib masuk ke Championship Series Setelah masuk Championship Series Tolong bawa Persib menjadi juara Jadi memang step by step Nah ini juga setiap pelatih Sebelum melatih Persib Bandung Tentu dikasih kontrak dulu Dan kontrak ini rata-rata teman-teman Harus siap memang membawa Persib juara gitu ya Beberapa musim ke belakang memang begitu Jadi harus siap membawa Persib juara Nah untuk membawa Persib juara ini kan Tidak boleh main-main istilahnya gitu Jadi setiap pelatih mempersiapkan tim yang benar-benar bagus Yang sudah siap gitu Jadi ya mau bagaimanapun Tetap untuk filosofi pelatih adalah Membawa tim ini Tim Persib ini bermain sebaik-baiknya Apalagi sampai juara gitu ya Nah ini kalau memang ada yang pernah Apa yang namanya tuh mencoba dengan skema pemain muda Pernah ada teman-teman pelatih Persib Bandung Namun ya beberapa kali kalah Walaupun di peramusim kalah pun Ya sudah luar biasa gitu ya Tekanannya sehingga mengundurkan diri Jadi ya sampai ke sini Belum banyak lagi pelatih yang memang Berani menurunkan pemain muda Walaupun ada regenerasi Setiap tahun itu harus ada Pemain dari Persib junior Atau dari akademi yang naik ke senior gitu ya Nah ini memang Ya bagus Namun belum menjamin Apakah itu mendapat tempat Atau tidak di tim senior Karena ya inilah untuk tekanan dari Boboto sendiri dari manajemennya juga Memang ya seperti itu teman-teman Memang kita punya Punya siklus yang berat gitu Untuk pemain muda diturunkan gitu Jadi ya kita nikmatin sajalah Bagaimanapun Ya ini kan kita sendiri ya Tidak menampik bahwa Kalau bermain buruk Bermain jelek Belapa pertandingan juga Kerasa banget bebannya gitu Bahwa ya ini Persib tim besar Persib tidak seharusnya Kalah berturut-turut dan lain sebagainya Jadi memang ini harus Diperbaiki dari semua pihak Dari pola pikir manajemennya Atau pola pikir supporternya Semua pihak semua harus Ya di reset lagi Bahwa ya kita kalau misalkan Berkaca ke tim luar negeri Atau tim Eropa gitu ya Khususnya di Inggris lah Dulu juga ada arsenal Yang misalkan Mengorbitkan pemain muda Tapi mindsetnya Bukan menjadi yang terbaik Tapi begitu Jadi pemain muda ini bagus Ada tawaran Nah dijual Jadi mindsetnya adalah Untuk Ya Uang gitu ya Jadi disinilah Financial clubnya Memang terjaga Nah ini juga Beberapa klub Yang memang Mengorbitkan pemain muda Ketika memang bagus Menjadi aset Klub itu sendiri Nah ini juga Agak sedikit sulit Diterapkan di Liga 1 Sekarang yang memang Mengejar Semua aspeknya Tidak hanya satu aspek gitu Jadi Aspek finansial dikejar Aspek prestasi dikejar Dan tidak ada Fokus Di salah satu aspek gitu ya Jadi ya memang Sekali lagi Memang agak sulit Tauan teman Kalau untuk Mengejar Pemain muda Yang diorbitkan Walaupun memang Beberapa tim Liga 1 ini Menurunkan pemain mudanya Ya ada beberapa faktor Memang dari pelatihnya Dari manajemennya Yang ingin juga Dari supporternya Atau dari misalkan Financial club itu sendiri Yang mungkin Ya mampunya Hanya segitu gitu ya Jadi ya Kita nikmatin sajalah Setiap step By stepnya gitu ya Teman teman Jadi Mudah-mudahan Diterima Untuk skema Bojanhodak Di musim ini Dan ya kita doakan saja Yang terbaik untuk Persib Bandung gitu ya Baik mungkin Itu dulu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan Menambah informasi Dan wawasan Teman teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia